Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bantan Wali Kota Bengkulu 2 Periode, Helbi Hassan, mendaftar ke KPU Provinsi Bengkulu bersama Mian, yang juga Bupati Bengkulu Utara untuk maju dalam Pilguk Bengkulu. Pasangan ini merupakan paslon pertama yang mendaftar calon gubernur Bengkulu. Di antar ratusan pendukung, pasangan calon gubernur Wakil Gubernur Bengkulu, Helmi Hassan dan Mian, mendaftar ke KPU Provinsi Bengkulu di hari pertama pendaftaran. Helmi Hassan merupakan mantan Wali Kota Bengkulu 2 Periode dan juga adik dari Ketua Umum Pan Zulkifli Hassan. Sementara wakilnya Mian adalah Bupati Bengkulu Utara Aktif, keduanya tiba di KPU Provinsi Bengkulu dan langsung menyerahkan dokumen persyaratan ke Komisioner KPU. Kenapa kita optimis yakin benar? Kalau kita lihat dari dukungan yang terima KPU tadi, dari partai polisi yang mendukung kita, itu kurang lebih hampir 800 ribu pemilih yang telah memberikan dukungan kepada partai-partai politik, sehingga kita optimis untuk mendapatkan dukungan masyarakat di berkada yang sedang berjalan ini insya Allah. Sementara itu, berkas dokumen persyaratan administrasi yang diterima akan terlebih dahulu diverifikasi petugas KPU. Proses pendaftaran bacalon gubernur akan berlangsung hingga 29 Agustus mendatang. Salah calon gubernur dan warden gubernur yang sudah mendaftar hari ini, yakni Bapak Surut, Gubernur Pak Henmiasan dan Pak Mian. Selanjutnya, KPU Provinsi Bengkulu sudah menerbitkan, mengeluarkan tanda terima pendaftaran dokumen tersebut. Kemudian, besok KPU Provinsi Bengkulu akan melakukan verifikasi administrasi. Dan jika dibutuhkan, melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Selain pasangan Helmi Mian, terdapat pasangan bakal calon petahana gubernur Bengkulu yang dijadwalkan mendaftar di hari terakhir, yakni Rohidin Mersyah berpasangan dengan Meriani. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.